Dalam sekejap mata, lebih dari tiga tahun telah berlalu sejak kejadian itu. Ningki sudah berusia empat tahun. Sejak saat itu, kepala keluarga Ning menyewa seorang guru untuk mengajar Ningki. Kedua cucunya baru mulai belajar dari Ningki saat mereka berusia dua atau tiga tahun. Menurut gurunya, Ningki sangat dewasa dan berbakat. Dia bisa mempelajari apa saja begitu dia mempelajarinya. Sedangkan Ningyanshing dan Ningyandong, meskipun mereka juga pintar, mereka jauh dari kata sebanding dengan Ningki. Menurut pendapat semua orang, Ningki diberi kompensasi oleh Tuhan atas ketidakmampuannya untuk berkultivasi. Singkatnya, mereka yang memiliki akar spiritual bukanlah orang biasa. Hal ini membuat mereka semakin merindukan dan menghormati gerbang keabadian. Berkat Ningki, Ningmiu semakin dihargai oleh kepala keluarga Ning. Ia dipromosikan dari seorang pelayan biasa menjadi seorang pengurus, dan kondisi kehidupan Ningki pun menjadi jauh lebih baik. Yang terpenting, baik kepala keluarga Ning maupun kedua putra dan menantunya, mereka semua memperlakukan Ningki dengan sangat baik. Mereka sudah memperlakukan Ningki sebagai murid sejati keluarga Ning. Dalam hal makanan dan pakaian, standar Ningki sama dengan Ning Yan King dan Ning Yandong. Karena Ningki lebih pintar dari mereka, kedua bocah nakal ini akan berlarian di sekitar Ningki dengan popok setiap kali mereka punya kesempatan. Huh, Ningki menutup buku, lalu melihat keluar jendela dan mendesah pelan. Sekarang sudah sangat nyaman baginya untuk keluar. Ia bisa memanggil dua orang pembantu untuk menemaninya kapan saja, dan ibu Ning tidak akan peduli lagi dengan hal-hal ini. Setelah belajar dengan gurunya selama beberapa tahun, Ningki memiliki lebih banyak kebebasan daripada siapapun di keluarga Ning karena dia biasanya memberi orang kesan bahwa dia dewasa dan mantap. Dalam beberapa tahun terakhir, ia ingin mencari tahu apa yang terjadi di dunia bawah melalui berbagai buku kuno. Sayangnya, kemampuan keluarga Ning terbatas. Di antara buku-buku kuno yang diperolehnya, hanya ada beberapa kata yang menyebutkan dunia bawah dan reinkarnasi. Ningki tidak menemukan petunjuk apapun tentang hantu-hantu di alam yin agung yang dibawa pergi. Bahkan dunia luar pun tidak mengetahuinya. Selain mencari petunjuk, Ningki juga berusaha mencari cara untuk berkultivasi. Jika dia tidak bisa berkultivasi, dia akan memilih untuk berlatih bela diri terlebih dahulu. Keluarga Ning dibangun di atas seni bela diri. Kepala keluarga Ning, kedua putranya, dan anggota keluarga Ning lainnya semuanya ahli dalam seni bela diri. Kepala keluarga Ning adalah orang kuat di tingkat ketujuh alam tubuh fisik. Bahkan di kota Yanshing, dia akan menjadi ahli tingkat atas. Saudara Suan, dua sosok, satu gemuk dan satu kurus, berjalan memasuki rumah Ningki. Sudah kubilang, panggil saja aku kakaki. Ningki berkata dengan ringan. Tetapi ibu berkata bahwa nama saudara Suan diberikan oleh Diakon Niu dan kami tidak dapat mengubahnya tanpa izin. Dia menyuruh kami memanggilnya saudara Suan. Sosok kurus itu berkata dengan suara rendah. Baiklah, Ningki merasa sedikit tidak berdaya. Mengenai namanya, dia hanya bisa menunggu sampai dia sedikit lebih tua sebelum mengubahnya. Yang gemuk adalah Ningyan Xing, yang secara pribadi diberi nama oleh Taoist Faletsun. Dia adalah calon muridnya, dan yang kurus adalah Ningyandong. Dia memiliki dua akar roh tingkat rendah. Yan King, Yan Dong, kalian dihukum oleh Tuan untuk menyalin seratus nama keluarga sebanyak dua puluh kali. Apakah kalian sudah selesai? Kata Ningki. Kami belum selesai, tapi kakek meminta kami untuk datang dan memberitahu saudara Suan bahwa ada tamu yang berkunjung. Ning Yan Xing menangkupkan tinjunya. Meskipun dia gemuk dan muda, dia telah mengikuti Ningki selama bertahun-tahun dan telah belajar untuk bertindak seperti Ningki. Seorang tamu berkunjung. Ningki menghitung waktu dan matanya sedikit berkedip. Lima tahun tampaknya akan segera berakhir, dan kemungkinan besar tamu itu adalah Taoist dari Istana Ungu Murni. Kalian boleh pergi. Kenapa kalian memanggilku? Ningki berkata sambil tersenyum. Kakek berkata bahwa saudara Suan harus ikut dengan kita. Sepertinya tamu itu yang memintanya. Kata Ning Yan Xing. Kalau begitu, ayo kita pergi. Ningki mengangguk sedikit. Ketiga sosok kecil itu berjalan menuju aula resepsi bersama-sama. Para pelayan yang mereka temui di jalan semua menangkupkan tangan dan memberi hormat, memperhatikan mereka bertiga pergi ke kejauhan. Seorang pelayan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah ketika melihat Ning Yan Xing dan Ning Yandong mengikuti di belakang Ningki. Tuan Muda Tertua dan Tuan Muda Kedua benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan Ning Suan. Bagus, tapi agak kelewat batas. Jangan bergosip di belakang kami. Hari ini, Zi yang sempurna datang lagi. Tuan Muda Tertua dan Tuan Muda Kedua akan segera pergi ke Sekte Surgawi. Setelah mereka menjadi abadi, mengapa mereka harus khawatir tentang urusan duniawi kita? Saya pikir Ning Suan akan menjadi orang yang mendukung keluarga Ning di masa depan. Tidak peduli apapun, dia terkenal di mana-mana. Tidak akan sulit baginya untuk mendapatkan gelar pejabat. Dengan dua Tuan Muda di Sekte Surgawi dan satu di dunia sekuler sebagai pejabat, keluarga Ning kita akan melambung. Itu benar, di ruang resepsi. Kepala keluarga Ning dan kedua putranya minum teh bersama Zi yang sempurna dengan penuh hormat. Saya dengar keluarga Ning Anda sudah menjadi kepala tiga keluarga besar di kota Yan Xing. Kata Zi yang yang sempurna sambil tersenyum tipis. Semua ini berkat perhatian Zi yang yang sempurna. Setelah berita bahwa dia datang untuk menerima murid tersebar, keluarga Lin dan Huang menyerah kepada keluarga Ning dalam segala hal, tidak berani menjadi musuh keluarga Ning sama sekali. Kepala keluarga Ning buru-buru berkata dengan nada menyanjung. Zi yang yang sempurna tersenyum tanpa mengatakan apapun. Dia sudah terbiasa dengan kenyataan bahwa sepatah kata biasa dari Sekte Surgawi dapat memengaruhi dunia sekuler. Mereka di sini. Kepala keluarga Ning tiba-tiba melihat keluar pintu dengan ekspresi puas di wajahnya. Tiga sosok berjalan memasuki ruang resepsi satu demi satu. Mata Zi yang yang sempurna berbinar saat melihatnya. Dia berjalan ke arah Ning Qi dan berkata, Yan Qing, apakah kamu masih ingat gurumu? Ekspresi semua orang langsung menjadi agak aneh. Zi yang yang sempurna, akulah si tolol yang kau sebutkan. Ini Ning Yan Xing, dan ini Ning Yan Dong. Ning Qi tersenyum dan minggir. Zi yang yang sempurna sedikit tertegun. Kemudian, dia menatap Ning Yan Xing yang tampak seperti melon musim dingin, lalu menatap Ning Yan Dong yang kurus kering seperti monyet, dan terakhir menatap Ning Qi yang tampan bagaikan batu giyok. Yan Qing memberi salam kepada guru spiritual Zi yang. Ning Yan Xing membungkuk pada Zi yang sempurna dengan sedikit rasa takut. Ning Yan Dong berlari ke sisi ayahnya, agak takut pada orang asing. Hahaha, waktu itu, mereka bertiga hanya berukuran sama. Saya buta. Zi yang yang telah sempurna tiba-tiba tertawa, menghilangkan kecanggungannya sendiri. Guru, apakah Anda akan membawa Yan Qing dan Yan Dong ke pegunungan untuk berkultivasi? Ning Qi tiba-tiba bertanya. Sebelum kepala keluarga Ning mengatakan apapun, Zi yang yang sempurna menatap Ning Qi terlebih dahulu. Mereka berdua memang akan pergi ke istana Zi Murni bersamaku untuk berkultivasi. Sejak saat itu, mereka akan menjadi bagian dari sekte abadi. Bagaimana menurutmu? Memikirkan. Enggan, kan? Ning Qi berkata dengan suara rendah. Enggan. Zi yang yang sempurna menatap Ning Qi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pada akhirnya, dia benar-benar tidak melihat kecemburuan atau rasa iri pada Ning Qi. Yang ada hanyalah keengganan. Huh, Zi yang yang sudah sempurna menghela nafas pelan dan berkata kepada kepala keluarga Ning, meskipun anak ini tidak bisa menginjakan kaki di sekte abadi, dia akan sangat berguna di dunia sekuler. Ketika kepala keluarga Ning mendengar itu, ekspresi kegembiraan liar terpancar di matanya. Ku dengar kau sudah belajar sejak kecil. Apakah kau ingin mengikuti ujian kekaisaran? Zi yang yang sempurna memandang Ning Qi. Aku butuh cara untuk melindungi diriku sendiri. Ning Qi berkata dengan ringan. Lindungi dirimu sendiri. Belajar memang bisa melindungimu, tetapi di dunia sekuler, seni bela diri lebih baik daripada belajar. Meskipun akar spiritualmu heterogen, yang merupakan pertama kalinya aku melihatnya dalam hidupku, berlatih seni bela diri bukanlah masalah. Aku punya teknik kultivasi di sini untuk diberikan kepadamu. Apakah kamu ingin mempelajarinya? Zi yang yang sudah sempurna bertanya dengan spontan. 4252. Metode kultivasi seni bela diri. Patriar keluarga Ning dan yang lainnya memperlihatkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Metode kultivasi seni bela diri yang berasal dari seorang dewa pasti sangat kuat. Terima kasih, guru spiritual Zi yang Ning Qi menangkupkan tinjunya. Kau akan menjadi muridku setelah kau mempelajari metode kultivasiku. Ada beberapa aturan. Bibir guru spiritual Zi yang melengkung. Murid yang hanya bernama. Kepala keluarga Ning tampak aneh. Ketika guru spiritual Zi yang pertama kali melihat bakat Ning Qi, dia mendengus dengan jijik. Mengapa dia ingin menerimanya sebagai muridnya sekarang? Tapi itu hal yang baik. Ning Yan Xing dan Ning Yandong dapat menjadi murid pribadi guru spiritual Zi yang dan memasuki sekte abadi. Ning Qi juga dapat menjadi murid yang hanya dikenal. Ini bahkan lebih baik daripada memiliki tiga cendikiawan papan atas dalam keluarga Ning. Kepala keluarga Ning menatap Ning Qi penuh harap. Tapi, murid yang bernama. Terima kasih atas kebaikan Anda, guru spiritual Zi yang. Ning Qi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Guru, kalau tidak ada yang lain, saya akan pergi belajar. Suan, R, kamu kepala keluarga Ning tercengang. Putra sulung dan kedua juga menatap Ning Qi dengan mulut menganga. Anak ini benar-benar menolak mereka dengan sopan. Senyum di mata guru spiritual Zi yang juga membeku. Dia perlahan mengerutkan ke Ning, lalu mendengus dingin dan berkata kepada kepala keluarga Ning, apakah emas murni sudah siap? Ya, ya, ini empat ribu tael emas. Yan King dan Yan Dong, masing-masing dua ribu tael. Kepala keluarga Ning tidak punya waktu untuk memberi pelajaran kepada Ning Qi. Dia segera mengeluarkan emas yang telah disiapkannya. Ning Qi melihat emas batangan yang berkilauan. Itu berbeda dari emas biasa. Dia pernah mendengar dari guru bahwa emas jenis ini dapat digunakan di sekte abadi. Jika keluarga Ning ingin mengumpulkan empat ribu tael ini, itu mungkin akan menjadi pukulan telak. Mereka harus mengeluarkan semua tabungan yang telah mereka kumpulkan selama beberapa dekade terakhir. Guru spiritual Zi yang menganggup puas. Dengan lambayan tangannya, empat ribu tael emas langsung dimasukkan ke dalam lengan bajunya. Lengan langit dan bumi merupakan sesuatu yang membuka mata kepala keluarga Ning dan yang lainnya. Ning Yan Xing dan Ning Yandong masih anak-anak. Meskipun mereka tidak tahu banyak tentang hal-hal tertentu, mata mereka dipenuhi dengan kerinduan ketika mereka melihat teknik yang luar biasa seperti itu. Kalian berdua, ikutlah denganku. Guru spiritual Zi yang melambai pada mereka. Pendeta Zi yang, apakah Anda akan berangkat hari ini? Kepala keluarga Ning tertegun sejenak. Ia, tidak perlu terlalu terlibat dengan dunia sekuler. Di masa depan, jika Anda ingin mengunjungi mereka, Anda dapat datang ke Istana Ungu Murni setiap tiga tahun sekali. Namun, Anda harus membawa setidaknya seribu tael emas murni. Hanya dengan begitu Istana Ungu Murni akan membuka pintunya. Guru spiritual Zi yang terkekeh. Setelah selesai berbicara, dia tidak melanjutkan obrolan dengan orang banyak. Dengan lambayan tangannya, dia membawa Ning Yan Xing dan Ning Yandong serta mereka berubah menjadi embusan angin. Mereka melesat menembus langit dan langsung menghilang dari pandangan semua orang. Ayah, kami hanya bisa berkunjung tiga tahun sekali, dan kami harus membawa seribu tael emas murni setiap kali. Bahkan dengan kekayaan keluarga Ning, kami tidak mampu membelinya. Putra tertua dari kepala keluarga Ning, Ning Suran, tersenyum pahit. Kalau begitu, kita akan pergi setiap enam tahun sekali. Singkatnya, Yan Xing dan Yandong tidak akan menderita di Istana Ungu Murni. Kata Patriar keluarga Ning. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak dan menatap Ning Qi dengan ekspresi serius. Ning Suan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Guru, apa kesalahan saya? Ning Qi tersenyum tipis. Ekspresi serius di wajah kepala keluarga Ning tidak bertahan lama. Pada akhirnya, ekspresi itu berubah menjadi ekspresi sedih. Aku tahu bahwa kamu sudah cerdas sejak muda, dan kamu tenang dan dewasa, seperti orang dewasa. Tetapi tahukah kamu bahwa kamu baru saja kehilangan kesempatan besar? Metode kultifasi sekuler yang diberikan oleh guru spiritual si yang pasti merupakan seni bela diri yang tiada taraf. Ning Suan juga mengangguk sedikit. Putra kedua dari kepala keluarga Ning, Ning Zixu, mendesah pelan. Ngomong-ngomong soal ini, guru, bolehkah saya belajar ilmu bela diri keluarga Ning? Ning Qi tersenyum. Anda. Kepala keluarga Ning sangat marah sehingga dia berbalik dan pergi. Dasar orang tolol. Zixu, mulai sekarang kamu akan mengajari Ning Suan seni bela diri. Ning Suan menepuk kepala Ning Qi dan juga bangkit untuk pergi. Dia harus memikirkan cara memberitahu istrinya bahwa Ning Yan Xing telah dibawa pergi oleh guru spiritual si yang Ning Suan, apakah kamu benar-benar ingin belajar seni bela diri? Ning Zixu berkata perlahan setelah beberapa saat terdiam. Ning Qi mengangguk sedikit. Awalnya, seni bela diri keluarga Ning kami tidak pernah diajarkan kepada orang luar karena hanya ada sedikit seni bela diri di dunia ini. Metode kondensasi Qi yang diwariskan oleh leluhur kami adalah sesuatu yang telah diperoleh leluhur kami melalui kesulitan yang tak terhitung banyaknya dari seorang yang abadi. Namun, karena ayahku memintaku untuk mengajarimu seni bela diri, jelaslah bahwa dia menganggapmu sebagai anggota keluarga Ning. Aku harap kau tidak akan mengecewakan ayahku dan keluarga Ning. Mulai besok dan seterusnya, waktu belajarmu akan dikurangi setengahnya. Aku akan mengajarimu sendiri manual kondensasi Qi. Kata Ning Zixu. Terima kasih, Tuan Muda Kedua. Jangan panggil aku Tuan Muda Kedua, panggil aku Paman Kedua. Ayahmu lebih tua dariku. Kata Ning Zixu. Ning Qi tersenyum dan mengangguk ketika mendengar ini. Keesokan harinya, guru itu tampaknya tahu bahwa Ning Qi akan berlatih bela diri, jadi ia mengurangi waktunya hingga setengahnya. Ketika ia melihat Ning Qi berjalan menuju halaman tempat Ning Zixu berada, ia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan berkata, berlatih bela diri tidak sehebat belajar. Ini adalah mantra untuk level pertama dari panduan kondensasi Qi. Hafalkan hari ini, aku akan memberimu waktu 4 jam. Ning Zixu menatap Ning Qi dan berkata perlahan. Dia berganti pakaian bela diri dan menyiapkan pakaian bela diri untuk Ning Qi. Sepertinya dia meminta seseorang untuk bekerja lembur. Paman Kedua, aku sudah mengingatnya. Ning Qi tersenyum. Menghafalnya. Aku hanya mengatakannya sekali, wajah Ning Zixu menampakkan ekspresi keheranan. Jangan lupa bahwa Suan, R adalah anak ajaib yang terkenal. Apa yang mengejutkan tentang dia yang hanya menghafal mantramu sekali? Seorang wanita cantik berjalan perlahan. Dia adalah istri pertama Ning Zixu dan ibu Ning Yandong. Apa yang anda lakukan di sini, nyonya? Ning Zixu mengerutkan ke Ning. Saya mendengar bahwa Suan Er sedang berlatih bela diri di sini, jadi saya datang untuk melihatnya. Wanita cantik itu tersenyum lebar dan menatap Ning Qi dengan mata penuh cinta. Ning Zixu menghela nafas dalam hatinya. Namun, bagus juga Ning Yan Xing dan Ning Yandong dibawa pergi. Adanya Ning Qi yang menemaninya sesekali adalah hal yang baik. Nyonya, kalau begitu anda bisa duduk di samping. Anda tidak boleh ikut campur saat saya sedang mengajar Ning Suan. Kata Ning Zixu. Wanita cantik itu menganggup dan duduk di samping. Seorang pelayan wanita menyajikan buah-buahan dan teh untuknya. Ning Suan, dengarkan baik-baik. Ikuti mantra yang aku ajarkan padamu dan cobalah untuk memadatkan kimu. Jika kau berhasil, kau akan mencapai level pertama dari panduan kondensasi Qi. Bergantung pada bakat anda, dibutuhkan waktu sekitar 1 hingga 6 bulan. Jika lebih dari 6 bulan, berarti bakat anda terlalu rendah. Ning Zixu menatap Ning Qi dan berkata dengan hati-hati, kamu hanya bisa berlatih saat aku di sini. Saat kamu kembali, jangan berlatih sendiri, jangan sampai kamu membuat kesalahan. Apakah kamu mengerti? Ning Qi mengangguk sedikit dan duduk bersilah untuk berlatih. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, sebuah gambar virtual muncul di depannya. Di atasnya terdapat kata-kata, buku petunjuk kondensasi Qi, diikuti oleh Nomor, Sistem, Anda Akhirnya Muncul. Ning Qi Sangat Senang. 4.253 Di mata Ning Zixu, Ning Qi sedang berkonsentrasi pada kultivasi manual kondensasi Qi. Faktanya, Ning Qi sedang mempelajari panel virtual di depannya. Setelah keluar dari Yin Agung, sistemnya tampak sedikit berbeda. Panelnya sangat sederhana, hanya ada manual kondensasi Qi dan tanda, plus di belakangnya. Apakah itu berarti saya dapat langsung mengklik tanda plus untuk memperbarui manual kondensasi Qi? Setelah belajar lama, Ning Qi memutuskan untuk mencobanya sendiri. Dengan sebuah ide, ia mengklik tanda plus di belakang manual kondensasi Qi. Nilai energi spiritual tidak cukup untuk ditingkatkan. Pemberitahuan sistem berbunyi. Suara ini, sudah lama sekali. Sudut mulut Ning Qi sedikit melengkung. Mengapa anak ini tertawa saat berlatih manual kondensasi Qi? Ning Ziksu duduk di sebelah wanita cantik itu. Dia memperhatikan kultivasi Ning Qi, jadi dia bisa segera memperbaikinya jika terjadi kesalahan. Namun, dia menemukan Ning Qi sedang tersenyum. Metode kultivasi tidak bisa dikuasai dalam semalam. Dia mungkin sedang memikirkan hal-hal lucu lainnya sekarang. Jangan terlalu ketat dengan Suan, R. Dia baru berusia lima tahun. Wanita cantik itu menutup mulutnya dan terkekeh. Huh, Ning Ziksu menghela nafas pelan, berpikir bahwa Ning Qi seharusnya bertemu lagi. Jika dia tidak menyinggung Guru Tao Zi Yang, metode kultivasi yang dia kembangkan sekarang mungkin akan menjadi yang terbaik di dunia. Nilai energi spiritual tidak mencukupi. Hati Ning Qi sedikit tergerak. Sistem, apa nilai energi spiritual yang kamu sebutkan? Apa standarnya? Segala sesuatu yang memiliki energi spiritual dapat diserap dan diubah menjadi nilai energi spiritual. Pemberitahuan sistem berbunyi. Segala sesuatu yang memiliki nilai energi spiritual, Ning Qi merenung, berhenti sejenak, dan bertanya lagi, berapa banyak nilai energi spiritual yang saya perlukan untuk meningkatkan manual kondensasi Qi. Tingkat pertama, 10. Mengerti. Ning Qi perlahan membuka matanya dan menangkupkan tinjunya ke arah Ning Ziksu dan wanita cantik itu. Paman kedua, bibi kedua, aku tiba-tiba teringat bahwa ibuku ingin aku pulang lebih awal hari ini. Aku pamit dulu. Setelah mengatakan itu, Ning Qi berbalik dan pergi. Tunggu. Ning Ziksu berteriak. Paman kedua, apakah ada hal lainnya? Ning Qi menoleh menatapnya. Mulai besok, kamu harus memberitahu ibumu bahwa kamu tidak boleh melewatkan waktu untuk berkultivasi di sini. Hari ini adalah pertama kalinya kamu berkultivasi, jadi aku akan membiarkanmu pergi. Berlatih bela diri sangatlah sulit. Dulu, bahkan dengan bakatku, aku harus menghabiskan waktu tiga bulan untuk merasakan energi sejatiku dan melangkah ke alam tubuh fisik. Anda memiliki akar spiritual, jadi satu atau dua bulan seharusnya sudah cukup. Namun, jika Anda malas, Anda mungkin tidak dapat mencapai level pertama teknik kondensasi Qi bahkan setelah tiga hingga lima tahun. Apakah Anda mengerti? Ning Ziksu berkata dengan sungguh-sungguh. Mengerti. Ning Qi menganggup dan berbalik untuk pergi. Anak ini memang jauh lebih dewasa daripada Yan King dan Yan Dong. Suamiku, apakah menurutmu orang-orang dengan akar spiritual semuanya berbeda dari yang lain? Wanita cantik itu berjalan ke sisi Ning Ziksu dan menatap sosok Ning Qi yang pergi. Dia tiba-tiba mendesah. Tidak buruk. Ning Ziksu menganggup pelan. Akar roh adalah batu loncatan menuju sekte abadi. Pasti luar biasa. Ning Suan seperti orang dewasa di usia yang masih muda. Dia pasti telah dipengaruhi oleh akar roh. Tapi, Yan Dong, wanita cantik itu ragu-ragu. Jangan khawatir, nyonya. Yan Dong lebih dewasa daripada anak-anak biasa. Bakatnya mungkin berbeda dari Ning Suan dalam hal kultifasi. Ning Ziksu tersenyum. Itu benar, tetapi kita tidak tahu berapa tahun lagi sebelum kita bisa bertemu Yan Dong lagi. Jika kita bertemu dengannya setiap tiga tahun, kita harus menghabiskan ribuan emas murni. Keluarga Ning kami memiliki bisnis besar di kota Yan Xing, tetapi kami hanya dapat menyimpan satu atau dua ratus emas murni setahun. Kami tidak dapat menghabiskan semuanya untuk Yan Qing dan Yan Dong. Wanita cantik itu mendesah pelan. Memang, Ning Ziksu menganggup pelan. Kali ini, kami mengeluarkan empat ribu emas murni. Dua ribu di antaranya dipinjam dari keluarga Lin dan Huang. Ayah berusaha sekuat tenaga dan mengambil semua tabungan keluarga Ning, ditambah perak yang kami peroleh selama beberapa tahun terakhir, untuk mengumpulkan empat ribu emas murni. Uang yang digunakan oleh para dewa bukanlah sesuatu yang dapat kita beli sebagai orang biasa. Saya berharap Yan Qing dan Yan Dong dapat bekerja keras dan menghasilkan lebih banyak emas murni untuk keluarga Ning di masa mendatang. Untungnya, tidak masalah jika kita tidak melihat Yan Dong. Suan, R masih di keluarga Ning kita. Jika dia berhasil dalam studinya di masa depan, dia dapat membantu keluarga Ning kita. Wanita cantik itu tersenyum. Memang, Ning Ziksu menganggup pelan. Ia teringat apa yang dikatakan Dewa Zi yang kepada ayahnya kemarin. Meskipun anak ini tidak bisa masuk sekte abadi, dia akan sangat berguna di dunia fana. Dia tahu bahwa ayahnya secara pribadi telah meminta Dewa Zi yang untuk membaca peruntungan Ning Ki. Perkataan Dewa Zi yang sudah cukup untuk mengisyaratkan kepada mereka bahwa Ning Ki bukanlah orang yang berdarah dingin dan bahwa keluarga Ning dapat menggunakannya tanpa khawatir. Kalau tidak, buku panduan kondensasi Ki tidak akan bisa diteruskannya dengan mudah. Setelah Ning Ki meninggalkan halaman Ning Ziksu, dia tidak kembali ke halamannya sendiri. Sebaliknya, dia pergi ke halaman tempat kepala keluarga Ning tinggal. Hei, Ning Suan, apa yang kamu lakukan di sini? Seorang pemuda berlari menemui Ning Ki, matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Dia berasal dari cabang keluarga Ning dan dapat dianggap sebagai kerabat jauh. Karena kepala keluarga Ning sangat menghargai kerabatnya, dia telah membantu kerabat jauh selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, ada sekelompok besar kerabat jauh yang tinggal di rumah Ning. Mereka dapat dianggap sebagai keluarga. Kudengar guru telah mengoleksi banyak barang antik. Aku ingin melihat seperti apa barang-barang antik itu. Ning Ki tersenyum. Barang antik? Bisakah kau memahaminya? Hanya sang guru yang tahu bagaimana menghargainya. Aku sudah melihatnya dari jauh. Itu hanya fast dan topless. Tidak ada yang istimewa dari benda-benda itu, tetapi harganya sangat mahal. Pemuda itu mungkin banyak bicara, tetapi Ning Ki menganggapnya bertele-tele. Saya hanya ingin tahu. Ning Ki menyeringai. Tubuhnya bergerak sedikit dan dengan gesit melesat melewati pemuda itu. Anak ini, pemuda itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia sudah mendengar bahwa Ning Ziksu secara pribadi mengajarkan seni bela diri kepada Ning Ki. Seluruh penghuni Ning Mansion pada dasarnya juga sudah diberitahu. Oleh karena itu, mulai sekarang, tidak seorang pun di Ning Mansion akan memperlakukan Ning Ki sebagai anak seorang pelayan. Barang antik milik kepala keluarga Ning ditempatkan di ruang belajar. Tanpa izin dari guru, orang biasa tidak dapat menginjakan kaki di sana. Namun, Ning Ki berbeda. Dia telah menerima hak istimewa sejak usia muda. Dimanapun di Ning Mansion, bahkan halaman dalam tempat para wanita tinggal, dia bisa melangkahkan kaki di sana. Seorang pelayan melihat Ning Ki memasuki ruang belajar guru, tetapi dia hanya tersenyum dan mengabaikannya. Jika itu anak-anak lain, dia mungkin akan maju dan menangkap mereka. Namun, Ning Ki, dia sangat yakin. Tidak mungkin baginya untuk merusak barang antik milik guru. Bagaimanapun, dia adalah anak ajaib. Saat memasuki ruang belajar, mata Ning Ki bergerak. Dengan pengalaman sebelumnya, dia sampai pada jaderui. Nilai aura plus satu. Tentu saja, mata Ning Ki sedikit berbinar. Lalu dia berjalan mengelilingi ruang belajar. Nilai aura plus satu nilai aura plus satu nilai aura plus dua dalam sekejap, ia memperoleh sekitar empat puluh nilai aura dari ratusan barang antik tersebut. Banyak barang antik yang tidak memiliki aura sama sekali. Barang-barang itu kemungkinan besar palsu. Empat ribu dua ratus lima puluh empat. Totalnya empat puluh tiga poin. Setelah berjalan beberapa kali, Ning Ki berhenti. Dia telah mengambil semua barang antik yang terdapat ki spiritual di dalamnya, jadi dia tidak dapat mengambil ki spiritual lagi. Dia membuka panel properti. Ning Ki menekan tanda plus di belakang teknik kondensasi ki. Aliran spirit ki seperti arus listrik tiba-tiba muncul di tubuhnya. Aliran itu langsung mengalir melalui anggota tubuh dan tulang-tulangnya, dan lapisan lumpur hitam keluar dari pori-porinya. Proses ini hanya berlangsung beberapa saat. Ning Ki merasa bahwa tubuh kecilnya penuh dengan kekuatan. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa kekuatannya telah melampaui orang biasa setelah reinkarnasinya. Teknik kondensasi ki tingkat pertama adalah yang disebut LF1 alam tubuh fisik. Apakah bisa menambah kekuatan seribu pon? Mata Ning Ki bergerak sedikit. Ada pedang lebar palsu di sudut ruangan. Meskipun tidak ada spirit ki yang bisa diambil darinya, beratnya seharusnya mencapai tujuh atau delapan ratus pon. Ning Ki berjalan di depan pedang lebar itu, meraihnya, lalu mengangkatnya. Desir. Pedang lebar itu terangkat dalam sekejap, dan dia bahkan dapat dengan mudah mengayunkannya beberapa kali. Kekuatannya benar-benar seribu pon. Pada saat ini, pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Melihat pemandangan ini, kepala keluarga Ning buru-buru berteriak, letakkan, pedang lebar tak tertandingi, milikku yang digunakan oleh seorang guru tak tertandingi 200 tahun yang lalu. Mendengar ini, Ning Ki meletakkannya. Kepala keluarga Ning bergegas datang ke depan pedang lebar itu dan memeriksanya dengan saksama. Melihat bahwa pedang itu tidak rusak, dia menaruhnya kembali kerak. Kemudian dia berbalik dengan wajah tegas dan memarahi, siapa yang mengizinkanmu membiarkan Ning Suan masuk ke ruang kerjaku. Para pelayan di belakangnya semua menatap Ning Ki dengan tercengang, seolah-olah mereka tidak mendengar kata-kata kepala keluarga Ning. Kepala keluarga Ning juga tampaknya merasakan ada yang tidak beres. Tiba-tiba dia berbalik dan menatap Ning Ki dengan sedikit keheranan di matanya, kamu baru saja. Tuan, pedang lebar ini bukan barang antik. Pedang ini memiliki sejarah setidaknya 200 tahun. Kamu pasti telah ditipu. Ning Ki berkata dengan wajah serius. Ditipu. Tidak, orang yang menjual pedang lebar ini kepadaku adalah sahabatku. Ini koleksinya. Kepala keluarga Ning menggelengkan kepalanya, lalu bereaksi dan buru-buru berkata, bukan itu yang ingin kukatakan. Bagaimana bisa kau mengangkat pedang lebar tak tertandingiku tadi? Kekuatanmu. Tingkat pertama kondensasi Ki, kekuatan seribu pon. Ning Ki berkata sambil tersenyum. Tingkat pertama kondensasi Ki. Kalau begitu, bukankah kamu berada di tingkat pertama alam tubuh fisik? Patriar keluarga Ning tidak dapat mempercayainya. Dia segera melangkah maju dan meletakkan tangannya di bahu Ning Ki. Ning Ki merasakan aliran Ki sejati mengalir dari tangannya, seakan beredar di sekujur tubuhnya. Benar-benar ada Ki di laut danmu. Kemarin aku meminta Ning Ziksu untuk mengajarimu teknik kondensasi Ki, dan kau sudah mencapai level pertama alam kondensasi Ki dalam satu hari. Mungkinkah mereka yang memiliki akar roh dapat memiliki kecepatan yang mengerikan bahkan saat berlatih seni bela diri? Kepala keluarga Ning terkejut. Setelah beberapa saat, dia segera berbalik dan melihat para pelayan di belakangnya. Kalian belum melihat apa yang terjadi tadi? Apakah kalian mengerti? Patriark, kami mengerti. Kami pasti tidak akan mengungkapkan apapun. Mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi berlatih seni bela diri dengan Ning Ziksu. Aku akan mengajarimu teknik kondensasi Ki sendiri. Tuan keluarga Ning menatap Ning Ki dengan wajah berwibawa. Jangan pernah ceritakan kecepatan kultifasimu kepada siapapun, bahkan ibumu. Pohon tertinggi di hutan akan menjadi yang pertama hancur oleh angin. Kau seharusnya mengerti ini, kan? Baiklah. Ning Ki mengangguk sambil tersenyum. Dia memiliki niat yang sama. Datanglah padaku besok. Kata Tuan keluarga Ning sambil tersenyum. Tidak butuh waktu lama bagi Ning Ki untuk kembali ke halaman kecilnya. Panel atribut menunjukkan bahwa level kedua dari teknik kondensasi Ki masih hanya memerlukan 10 poin energi spiritual, artinya level selanjutnya mungkin hanya memerlukan 10 poin energi spiritual. Ning Ki mengklik tombol plus lagi, dan teknik kondensasi Ki ditingkatkan ke tingkat kedua. Dia mengklik lagi, dan teknik kondensasi Ki ditingkatkan ke tingkat ketiga. Dia mengklik lagi, dan teknik kondensasi Ki ditingkatkan ke tingkat keempat. Dia hanya memiliki 3 poin energi spiritual yang tersisa, tetapi teknik kondensasi Ki-nya ditingkatkan ke tingkat keempat. Merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, Ning Ki akhirnya menghela nafas lega. Setidaknya di dunia nyata, ia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Ia bukan lagi anak berusia 5 tahun yang lemah seperti dulu. Saya harus menemukan cara untuk mendapatkan beberapa poin energi spiritual besok. Hari berikutnya, Ning Ki datang ke halaman Tuan keluarga Ning. Teknik kondensasi Ki ada di tingkat keempat. Tuan keluarga Ning menatap Ning Ki dengan tercengang. Ning Ziksu mengajarimu semua teknik kondensasi Ki sekaligus. Ning Ki sedikit tertegun. Ning Ziksu hanya mengajarinya teknik kondensasi Ki tingkat pertama, tetapi sistem tampaknya tidak mempedulikannya. Selama dia mempelajari tingkat pertama, dia akan dapat menambahkan poin dengan sangat cepat. Asalkan ia memiliki poin energi spiritual yang cukup. Lupakan saja, aku tidak bisa mengajarimu lagi. Kau mencapai level keempat teknik kondensasi Ki dalam semalam. Sayang sekali. Jika kamu tidak menolak pendeta Ziksu yang hari itu, dia akan memberimu teknik yang lebih baik. Teknik kondensasi Ki tingkat tertinggi di keluarga Ning hanya pada tingkat ke-10. Tuan keluarga Ning mendesah pelan. Kau tidak perlu datang ke tempatku lagi di masa depan. Jangan tunjukkan keahlianmu di depan orang lain. Kau masih terlalu muda. Orang-orang muda iri. Beberapa orang mungkin berpikir kau telah memperoleh teknik pendetasi yang dan diam-diam menginginkannya. Mengerti, guru. Ning Ki menganggup pelan. Setelah jeda, dia tersenyum dan berkata, Tuan, saya melihat barang antik di ruang belajar Anda hari itu dan saya menyukainya. Di mana saya bisa melihatnya. Dia menduga bahwa karena Tuan keluarga Ning adalah ahli tingkat perunggu, barang antik yang dikumpulkannya mungkin hanya dari tingkat terendah dan hanya dapat memberinya satu atau dua poin energi spiritual. Jika barang-barang itu benar-benar berharga dan telah diwariskan sejak lama, dia mungkin bisa mendapatkan banyak poin energi spiritual dari barang-barang itu. Kamu juga menyukainya. Mata master keluarga Ning berbinar gembira, tetapi kemudian wajahnya menjadi gelap. Kamu harus fokus berlatih seni bela diri dan belajar. Hal-hal ini mengganggu. Aku sudah berada di level keempat teknik kondensasi Ki. Ning Ki tersenyum dan berkata, akan baik bagiku untuk mempelajari lebih banyak tentang hal-hal ini di masa mendatang. Itu masuk akal. Faktanya, kamu bisa belajar banyak dari barang antik. Biar ku beritahu kamu. Mungkin karena tidak ada yang tahu apa yang disukai Tuan keluarga Ning, bahkan putranya, jadi dia menjelaskan banyak hal kepada Ning Ki. Akhirnya, dia berkata, jika kamu menyukainya, aku akan membawamu ke rumah lelang di kota Yan Xing. Ada banyak jenis barang antik di sana. Guru, apakah kita akan pergi sekarang? Ning Ki tersenyum. Siapkan kereta, siapkan kereta. Tuan keluarga Ning merasa gembira dan segera memerintahkan para pelayan di belakangnya untuk menyiapkan kereta. Tak lama kemudian, kereta pun siap. Ning Ki duduk di kereta bersamanya dan meninggalkan rumah Ning. Ning Ziksu dan istrinya menyaksikan kereta itu pergi dan mendesah pelan. Mengapa ayah tidak mengizinkanmu terus mengajar Ning Suan? Wanita cantik itu bingung. Aku tidak tahu. Lupakan saja. Kita tidak perlu peduli dengan urusan orang tua itu. Ning Ziksu menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi dia masih agak tidak puas. 4.255 Kota Yan Xing, Rumah Lelang Melihat bahwa itu adalah kepala keluarga Ning, pelayan itu segera menggunakan standar tertinggi untuk menyambutnya. Dari tiga keluarga besar di kota Yan Xing, Ning, Huang, dan Lin, keluarga Ning dulunya adalah yang terlemah, tetapi sekarang mereka adalah yang terkuat. Siapa yang tidak tahu bahwa dua murid keluarga Ning telah memasuki gerbang keabadian? Tuan Ning, ini, pelayan Lin menuntun Tuan keluarga Ning masuk sambil mengamati Ning Ki dengan tenang. Ning Suan. Kepala keluarga Ning tersenyum tipis. Dia benar-benar Ning Suan, seorang anak ajaib. Mata pelayan Lin dipenuhi rasa ingin tahu, lalu dia mendesah dalam hati. Keluarga Ning memiliki tiga orang dengan akar spiritual, tetapi dua di antaranya diterima di gerbang keabadian. Hanya satu yang memiliki akar spiritual campuran dan ditolak. Namun itu tidak berarti bahwa dia adalah orang biasa. Hanya dalam beberapa tahun, seluruh kota Yan Xing pada dasarnya tahu bahwa Ning Suan, putra seorang pelayan yang tidak diterima di gerbang keabadian, sudah menjadi anak ajaib yang terkenal. Di usia semuda itu, dia tahu sebanyak orang dewasa. Hari ini adalah pertama kalinya pelayan Lin melihat Ning Ki. Melihat bahwa kepala keluarga Ning telah membawanya ke rumah lelang, dia tahu bahwa rumor itu pasti benar. Keluarga Ning tidak lagi memperlakukan Ning Suan sebagai pelayan. Oleh karena itu, ketika dia melihat Ning Ki, matanya penuh dengan rasa hormat. Dia tidak berani ceroboh. Tuan tua, apakah Anda membeli semua barang antik Anda di sini? Ning Ki tiba-tiba bertanya. Iya. Kepala keluarga Ning tersenyum dan berkata, selalu ada beberapa hal baik di sini. Jika bukan karena wajahku, beberapa di antaranya mungkin tidak sampai padaku. Itu semua akan dibeli oleh keluarga Huang dan keluarga Lin. Ning Ki mendesah dalam hati. Karena mereka bisa menjual barang palsu seperti pedang tak tertandingi di sini, sepertinya tidak ada yang bagus di sini. Namun untungnya, selama masih ada cukup, dia bisa menyerap puluhan atau ratusan poin energi spiritual. Pelayan Lin, aku tidak akan melihat hal-hal di luar. Bawa aku ke rumah harta karunmu. Kata kepala keluarga Ning. Ini adalah balai lelang barang antik khusus, tetapi kepala keluarga Ning tidak menyukai barang-barang di balai lelang tersebut. Ia langsung meminta untuk memilih dari balai lelang harta karun terbaik. Baiklah-baiklah. Pelayan Lin buru-buru mengangguk. Tetapi ketika keduanya hendak pergi, mereka menyadari bahwa Ning Ki telah pergi. Anak ini. Kepala klan Ning mengerutkan ke Ning dan mendapati Ning Ki sudah berlari ke setiap sudut aula, berhenti di depan barang antik. Tuan-tuan Ning, mengapa aku tidak memanggil Tuan Mudasuan? Kata pramugara Lin. Lupakan saja. Karena dia tertarik dengan dao ini, biarkan dia melihat apa yang ada di hatinya. Tidak perlu terburu-buru. Kata patriar keluarga Ning. Keduanya menunggu dengan tenang. Setelah sekitar 10 menit, Ning Ki kembali. 20 poin energi spiritual. Ada ratusan barang antik di aula itu, tetapi hanya selusin di antaranya yang asli, dan nilai auranya sangat rendah. Namun, 20 poin ini sudah cukup bagi Ning Ki untuk menaikkan manual kondensasi Ki-nya dua tingkat lagi. Kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri sedikit lebih kuat. Perbendaharaan rumah lelang. Pelayan Lin secara pribadi membawa Ning Ki dan Li Xiandao ke pintu masuk. Setelah melihat ini, para penjaga di pintu masuk segera mempersilahkan mereka masuk. Di kota Yanqing, selain beberapa orang, tidak ada orang lain yang mendapatkan perlakuan seperti ini. Mereka hanya dapat berpartisipasi dalam pelelangan untuk membeli apa yang mereka inginkan. Yo, bukankah ini Tuan Ning? Di dalam perbendaharaan berdiri seorang lelaki tua, seorang lelaki muda, dan seorang lelaki setengah baya yang berpakaian mirip dengan pelayan Lin. Ketika dia melihat kepala keluarga Ning, senyum langsung muncul di wajahnya. Ah, ini Guru Huang. Kepala keluarga Ning berjalan mendekatinya sambil tersenyum. Dia adalah kepala keluarga Yanqing dari keluarga Huang. Awalnya, hubungan antara ketiga keluarga itu tidak begitu baik. Namun, sejak seseorang dari keluarga Ning memasuki sekte abadi dan keluarga Huang mengeluarkan sejumlah emas murni untuk mendukung kepala keluarga-keluarga Ning, hubungan antara kedua belah pihak menjadi jauh lebih baik. Kadang-kadang, mereka akan bertengkar saat bertemu. Kepala keluarga Huang membawa seorang gadis kecil bersamanya. Usianya hampir sama dengan Ningqi, dan dia adalah cucunya. Dia juga salah satu dari banyak anak yang lahir di kota Yanqing pada hari itu. Pada saat ini, dia menatap Ningqi dengan rasa ingin tahu. Eh, ini siapa? Pandangan kepala keluarga Huang tiba-tiba tertuju pada Ningqi. Dia sedikit penasaran. Dia tahu bahwa Ning Yandong dan Ning Yanqing telah mengikuti dewasi yang untuk berkultivasi. Satu-satunya orang yang dapat dibawa oleh kepala keluarga Ning adalah Ningqi. Ning Xuan, ini Tuan Huang. Kepala keluarga Ning tersenyum tipis, sedikit kebanggaan terpancar di wajahnya. Guru Huang Ningqi menangkupkan tinjunya, namun tatapannya tertuju pada barang antik di sekitar gudang harta karun. Gudang harta karun itu sangat besar. Ada banyak rak berisi barang antik di atasnya. Oh, Tuan Ning, anak ini sama seperti Anda. Dia juga menyukai hal-hal ini. Kepala keluarga Huang berkata sambil tersenyum. Baiklah, Ning Xuan, pergilah dan lihat sendiri. Aku akan berbicara dengan Master Huang. Kepala keluarga Ning mengangguk sambil tersenyum. Ningqi tidak bisa meminta lebih. Dia berjalan langsung ke sebuah kuali raksasa di tengah gudang harta karun. Dia samar-samar merasakan bahwa kuali raksasa ini mengandung banyak kiroh. Dia telah menyadarinya saat dia memasuki gudang harta karun. Ini mungkin menjadi alasan mengapa orang dengan akar roh lebih pekat terhadap kiroh daripada orang biasa. Dia berjalan ke kuali raksasa. Nilai kiroh plus 100. Dalam sekejap, nilai kiroh Ningqi meningkat sebesar 100. Sekarang, totalnya menjadi 123. Belum lagi peningkatan dua level, itu sudah cukup untuk meningkatkan key condensation manual secara maksimal. Dia bahkan harus mempertimbangkan untuk mencari metode kultivasi yang lebih kuat, karena dia mendengar bahwa key condensation manual hanya dapat dikultivasikan hingga level ke-10 dari ranah tubuh fisik. Namun, di dunia persilatan, alam tubuh fisik tingkat ke-10 juga merupakan ahli kelas 1. Kepala keluarga Ning, yang hanya berada di alam tubuh fisik tingkat ke-7, dapat mendominasi suatu wilayah. Kaka, apa yang kamu lihat? Sebuah suara lembut datang dari belakang Ningqi. Ningqi berbalik dan mendapati gadis kecil bersama guru huang. Jika Leng Ming dan yang lainnya bereinkarnasi di hari yang sama denganku, mereka pasti akan susia dengan gadis kecil ini. Ningqi mendesah pelan dalam hatinya, lalu tersenyum dan berkata, siapa namamu? Nama saya Huang Suan, kata gadis kecil itu. Itu nama yang bagus. Ningqi mengangguk sambil tersenyum dan berjalan ke barang antik berikutnya. Kali ini, dia bisa memperoleh banyak kiroh di gudang harta karun ini. Melihat ini, Huang Suan buru-buru mengikuti dan menatap Ningqi dengan rasa ingin tahu. Itu adalah sepotong batu giyok yang diukir berbentuk Buddha Maitreya. Ningqi mendekat. Nilai kiroh plus 5. Ningqi mendekati kursi berlengan lainnya. Tidak ada nilai kiroh, palsu. Setelah berkeliling, ia menemukan banyak barang palsu, tetapi proporsi barang asli masih cukup besar. Nilai kiroh plus 1 nilai kiroh plus 2 nilai kiroh plus 4. Ketika kepala keluarga Ning dan Tuan Huang hampir selesai berbicara dan memanggil keduanya, Ningqi telah mengumpulkan semua barang antik di gudang harta karun dan mengumpulkan total 360 nilai kiroh. Kalian berdua tampak sangat serasi. Tuan Ning, bagaimana menurutmu? Apakah kau ingin mempertimbangkan apa yang baru saja kukatakan? Kepala keluarga Huang melirik Ningqi sambil tersenyum, lalu menatap kepala keluarga Ning dengan sedikit harapan di matanya. Pernikahan, kepala keluarga Ning merenung. Pernikahan. Ningqi sedikit mengernyit. 4.256 Tuan-tuan Ning, jangan lupa bahwa ketika Anda pertama kali datang ke keluarga Huang kami, Anda memberi kami seribu keping emas murni, kata kepala keluarga Huang sambil tersenyum. Aku akan selalu mengingat kebaikan ini. Bisakah kamu berhenti membicarakannya terus-menerus? Tuan keluarga Ning mendengus dan berkata, mereka masih terlalu muda untukku mengambil keputusan. Meskipun Ning Suan tidak dapat memasuki sekte surgawi, dia tetap merupakan bakat terbaik di dunia sekuler. Tidak ada seorang pun di kota Yan Xing yang dapat menandinginya dalam seni bela diri atau sastra. Seni bela diri. Ning Suan memiliki bakat untuk berlatih seni bela diri. Ya, bagaimana mungkin seseorang dengan akar spiritual tidak berlatih seni bela diri, mata kepala keluarga Huang berbinar. Kepala keluarga Ning tampaknya merasa telah membocorkan rahasia, jadi dia mengatakan sesuatu yang tidak jelas, menggunakan usia muda Ning Ki sebagai alasan untuk mengganti topik pembicaraan. Suan, R, kamu tertarik pada barang antik. Apa yang kamu suka di sini? Kepala keluarga Ning berkata sambil tersenyum. Ning Ki menggelengkan kepalanya. Tuan tua, apakah ada rumah lelang lain di kota Yan Xing? Eh, Tuan muda Ning Suan, Anda tidak menyukai hal-hal di sini. Ekspresi pelayan Lin berubah sedikit. Tidak, hanya ada satu ini. Kepala keluarga Ning menggelengkan kepalanya sedikit. Karena kamu tidak menyukainya, ayo kita kembali. Dia menatap Stewart Lin. Stewart Lin, ingat untuk memberitahu saya jika ada hal baik yang terjadi. Tentu saja, tentu saja. Tenang saja, Tuan-tuan Ning, aku pasti akan memberitahumu selama ada sesuatu yang baik. Kata pelayan Lin buru-buru. Huff. Kepala keluarga Huang mendengus. Pelayan Lin tersenyum meminta maaf. Sama halnya dengan Anda, Tuan-tuan Huang. Nak, lihatlah cucuku. Dia cantik dan montok, dan dia tampak diberkati. Lumayan, kan? Aku akan membiarkannya pergi ke rumah Ning untuk bermain denganmu sesering mungkin. Kau harus merawatnya dengan baik. Kepala keluarga Huang menatap Ningki dengan senyum di matanya. Jika dia bisa bersatu dengan keluarga Ning melalui pernikahan, itu akan sangat bermanfaat bagi keluarga Huang di masa depan. Selain itu, Ningki memiliki akar spiritual, jadi dia cerdas sejak usia muda. Ketika dia memiliki cicit di masa depan, keluarga Huang juga akan mendapat manfaat. Ya, Tuan-tuan Huang, apakah Anda punya barang antik di rumah Anda? Mata Ningki bergerak sambil menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Patriar keluarga Huang sangat gembira, Ya, apakah kau ingin ikut denganku untuk melihat-lihat? Ningxuan, apakah kamu belum cukup melihat apa yang ada di ruang kerjaku? Patriar keluarga Ning melotot padanya. Guru, Anda harus memperluas wawasan Anda. Ningki tersenyum. Tuan Ning, jangan khawatir. Dia akan kembali bersamaku nanti. Aku akan mengirimnya kembali dengan selamat ke keluarga Ning sebelum makan malam, oke? Kepala keluarga Huang berkata sambil tersenyum. Kau benar-benar ingin pergi? Ningki. Kepala keluarga Ning ragu sejenak sebelum bertanya kepada Ningki. Jika itu anak lain, dia tidak akan bertanya sebanyak itu. Namun, dia selalu tahu bahwa Ningki sudah dewasa sejak kecil, jadi dia masih harus meminta pendapatnya sendiri tentang masalah ini. Saya akan melihatnya saja. Kata Ningki. Dia tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dia bahkan berpikir untuk mengunjungi keluarga Lin jika dia punya kesempatan di masa depan. Lagi pula, keluarga-keluarga kaya di kota Yanshing itu kurang lebih punya beberapa barang antik di rumah, kan? Baik-baik saja maka. Tuan keluarga Ning menganggup dan melirik Tuan keluarga Huang. Tuan Huang, jika Ning Suan kehilangan sehelai rambutnya, jangan salahkan aku karena berselisih denganmu. Mengapa guru Ning tidak ikut juga? Tuan keluarga Huang tersenyum. Saya tidak akan pergi. Tuan keluarga Ning menggelengkan kepalanya dan melirik barang-barang antik di sekitarnya dengan penuh keserakahan. Jelas, dia telah berubah pikiran dan memutuskan untuk tetap tinggal untuk melihat barang-barang baru di rumah lelang. Kereta itu melaju menuju keluarga Huang. Tuan keluarga Huang memandang Ningki yang duduk bersila dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba dia bertanya, Ning Suan, ku dengar kamu sudah akrab dengan empat buku dan lima klasik sejak kamu masih muda. Sedikit. Ningki tersenyum dan mengangguk. Apakah keluarga Ning mengajarimu panduan kondensasi Ki? Tuan keluarga Huang bertanya lagi. Tidak. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya keluarga Ning hanya berharap kamu bisa membuat sedikit kemajuan dalam Dao Sastra. Namun, sayang sekali orang pintar sepertimu tidak menekuni Dao Sastra. Tuan keluarga Huang tersenyum. Ningki melanjutkan pembicaraan. Tak lama kemudian, kereta kuda itu memasuki kediaman keluarga Huang. Karena telah berjanji kepada Ningki untuk menunjukkan koleksinya, guru Huang tidak mengingkari janjinya. Ia membawa Ningki dan Huang Suan ke ruang belajar. Ruang kerjanya lebih kecil daripada ruang kerja Tuan keluarga Ning, tetapi... Ningki menemukan bahwa penglihatannya mungkin jauh lebih baik daripada Tuan keluarga Ning. Beberapa barang antik di ruangan itu cukup spiritual. Hanya beberapa di antaranya yang palsu. Nilai energi spiritual plus satu nilai energi spiritual plus satu nilai energi spiritual plus dua nilai energi spiritual plus lima nilai energi spiritual plus satu nilai energi spiritual plus seribu eh. Tampaknya ada sesuatu yang aneh tercampur di sini. Langkah kaki Ningki terhenti sejenak. Pandangannya jatuh ke suatu tempat di lemari. Ada sebuah nampan dengan batu hitam di atasnya. Nilai energi spiritual seribu diambil dari batu ini. Batu itu berbentuk bulat dan tampaknya dipoles secara khusus. Melihat Ningki berhenti, Tuan keluarga Huang berkata sambil tersenyum, Menurutmu hal ini menarik. Ngomong-ngomong, aku pernah menyelamatkan seorang pendekar pedang di dunia persilatan saat aku masih muda. Untuk membalas kebaikanku, dia memberikan benda leluhur ini kepadaku. Aku menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Sekarang setelah lima puluh atau enam puluh tahun berlalu, aku bertanya-tanya seperti apa pendekar pedang itu sekarang. Pendekar pedang. Pikiran Ningki sedikit tergerak. Benda ini mungkin pil pedang yang belum dikenali sebagai pemiliknya. Jika bisa, benda ini bisa berubah menjadi pedang terbang kapan saja. Leluhur pendekar pedang itu mungkin juga merupakan anggota sekte surgawi. Namun, keturunannya menolak, dan dia bahkan tidak tahu asal-usul benda ini. Karena takdir, benda itu jatuh ke tangan Tuan keluarga Huang. Dia juga tidak tahu bahwa pil pedang yang diduga ini mengandung sejumlah besar kekuatan spiritual. Bahkan Ningki sendiri, jika bukan karena sistem yang menyerap seribu nilai energi spiritual darinya, dia mungkin telah mengabaikan hal ini. Sejak reinkarnasi, semua kekuatan supernaturalnya pada dasarnya telah dihapuskan. Bahkan pikiran dan indranya hanya sedikit lebih kuat dari orang biasa. Hanya penglihatan dan pengetahuannya yang dapat dipertahankan. Namun, pengetahuannya sebelumnya mungkin tidak berlaku di dunia orang hidup ini. Metode kultivasi dunia yin agung tidak berguna di dunia orang hidup. Ini sangat bagus. Ningki mengangguk. Namun, sekarang energi spiritualnya telah diserap olehnya, pil pedang ini telah menjadi barang biasa. Bahkan jika diperoleh oleh orang-orang dari sekte surgawi, itu tidak akan berguna. Jika kamu menyukainya, aku akan memberikannya kepadamu. Kata Tuan keluarga Huang sambil tersenyum. Berikan padaku, Ningki ragu sejenak. Kemudian dia mengangguk sedikit dan menangkupkan tinjunya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih, Master Huang. Meskipun pil pedang ini telah kehilangan energi spiritualnya, itu sudah cukup bagi Ningki untuk memahami keunikan harta ajaib ini di dunia orang hidup. Tuan, nona muda sudah kembali. Tiba-tiba terdengar teriakan kaget dari pelayan di luar pintu. Huang Sianer, gadis itu akhirnya mau kembali. Kepala keluarga Huang sedikit terkejut. Kemudian dia segera mendobrak pintu dan meninggalkan Ningki dan Huang Suan di ruang belajar. Siapa Huang Sianer? Ningki menatap Huang Suan. Dia sepertinya, Bibi. Huang Suan juga sedikit ragu. Oh. Ningki mengangguk, lalu berjalan lagi. Setelah mengambil semua ki spiritual yang bisa dia gunakan, nilai ki spiritualnya telah mencapai 1.500 poin. Ningki melirik Huang Suan, lalu tersenyum dan mulai menambahkan poin ke manual kondensasi ki seperti orang gila. Tingkat 5, tingkat 6, tingkat 7, tingkat 8, tingkat 9, tingkat 10. Dengan hanya 60 poin energi spiritual, manual kondensasi ki Ningki mencapai level 10. Kekuatan dalam tubuhnya sangat kuat. Bisakah saya menambahkan lebih banyak poin? Melihat tanda plus itu masih ada, hati Ningki tergerak sedikit, lalu dengan ragu-ragu ia mengklik lagi. Tingkat 11, energi dan kekuatan spiritual di tubuhnya meroket. 4.257 Ningki merasakan peningkatan kekuatan Danki sejati dari level ke-11 buku panduan kondensasi ki. Peningkatannya sama seperti sebelumnya, dan konsumsi energi spiritual masih 10 poin. Kekuatannya meningkat 4 kali lipat, dan kultifasinya jauh melampaui kepala keluarga Ning. Namun, dia hanya menghabiskan 70 poin energi spiritual. Panel atribut menunjukkan bahwa dia masih memiliki 1430 poin energi spiritual untuk digunakan. Ini agak mengerikan. Namun, buku panduan kondensasi ki hanyalah teknik bela diri yang paling dasar. Jika aku mempelajari teknik dari sekte abadi, mungkin jumlah energi spiritual yang dibutuhkan untuk naik satu tingkat akan berlipat ganda. Pikir Ningki dalam hati. Namun, dia tidak dapat memverifikasi ini untuk saat ini. Selain dari manual kondensasi ki, dia tidak dapat menemukan teknik lain dalam situasinya saat ini. Menyimpan energi spiritual untuk menunggu teknik lainnya. Mustahil. Ningki tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatannya. Dia terus menambah poin. Tingkat ke-12, tingkat ke-13, tingkat ke-14, tingkat ke-15, tingkat ke-16, tingkat ke-17, tingkat ke-18, tingkat ke-19, tingkat ke-20. Buku panduan kondensasi ki langsung ditingkatkan ke level 20, dan menghabiskan 90 poin energi spiritual. Ditambah 70 poin sebelumnya, totalnya menjadi 160 poin. Namun, ketika Ningki meningkatkannya ke tingkat ke-20, ia menemukan bahwa tanda tambah di belakang panel atribut telah menghilang. Level tertinggi adalah level ke-20. Itu adalah batas atas dari manual kondensasi ki. Selain itu, Ningki juga merasakan bahwa ki sejati dalam tubuhnya menjadi sangat bergejolak. Tubuhnya juga terasa sedikit bengkak karena peningkatan kekuatan fisik yang tiba-tiba. Bukan hanya itu saja, dia sama-sama merasakan bahwa pertahanan fisiknya telah mengalami perubahan kualitatif karena peningkatan manual kondensasi ki ke tingkat ke-20. Tubuhnya masih sama seperti sebelumnya, kulitnya putih dan lembut, tetapi serat otot di dalamnya telah diubah oleh ki sejati. Seolah-olah dia telah mengenakan lapisan baju besi di bawah kulitnya. Alam seni bela diri pertama di dunia orang hidup adalah alam tubuh fisik, tetapi batas alam tubuh fisik hanya tingkat ke-10. Karena teknik ini, saya tidak dapat menerobos ke alam berikutnya. Jadi, apakah saya sekarang seorang seniman bela diri di alam tubuh fisik tingkat ke-20? Ningki berpikir dalam hati. Satu lapisan dapat meningkatkan kekuatan seseorang hingga seribu jin. Tubuh kecilnya mengandung kekuatan 20 ribu jin. Di kota Yanshing, dia seharusnya dianggap sebagai ahli nomor satu. Dia memiliki 1340 poin energi spiritual yang tersisa, dan tidak dapat lagi menambahkan poin kepanduan kondensasi ki. Langkah selanjutnya adalah menemukan teknik. Baik itu teknik bela diri maupun teknik sekte abadi, semuanya adalah tujuan Ningki. Saudara Ningxuan, apa yang sedang kamu pikirkan? Huangxuan mengisap jarinya sambil memiringkan kepalanya untuk melihat Ningki. Melihat Ningki yang sudah linglung untuk waktu yang lama, dia merasa sedikit penasaran. Apa yang ingin kamu makan malam ini? Ningki kembali sadar dan tersenyum padanya. Pada saat ini, seorang pelayan berlari masuk. Melihat mereka berdua, dia buru-buru berkata, Tuan Muda Ningxuan, Nona kecil, Tuan meminta saya untuk memanggil Anda ke ola depan. Aku tidak akan pergi. Aku akan kembali ke Ning Mansion. Ningki tertawa. Mendengar ini, pelayan itu menunjukkan ekspresi gelisah. Tuan Muda Ningxuan, ini tidak pantas. Jika Anda pergi seperti ini, Tuan pasti akan menyalahkan saya. Baiklah, aku akan pergi dan memberitahu Tuan Huang. Ningki tersenyum dan mengangguk. Pelayan itu menghela nafas lega dan membawa mereka berdua ke ola depan kediaman Huang. Saat mereka tiba, terdengar tawar yang dari dalam. Duduk di ola depan adalah Tuan Keluarga Huang, seorang wanita berusia 20-an yang berpakaian seperti seniman bela diri Jianghu, dan seorang pria muda berusia akhir 20-an. Pemuda itu memiliki pedang di pinggangnya, dan matanya bersinar. Kultifasi seni bela dirinya tampaknya tidak lebih lemah dari Master Keluarga Huang. Dia setidaknya berada di tingkat ketujuh alam tubuh fisik. Tuan, R, kamu datang di waktu yang tepat. Apakah kamu masih mengenali bibimu? Tuan Keluarga Huang melambai pada Huang Suan. Mendengar ini, tatapan wanita itu jatuh pada Huang Suan. Dia langsung tersenyum dan berkata, Terakhir kali kamu pergi, kamu bahkan tidak tahu cara berjalan. Sekarang setelah kamu kembali, kamu telah tumbuh begitu besar. Kemarilah dan biarkan bibi melihatmu dengan baik. Tante. Huang Suan berjalan di depan wanita itu dan berkata dengan takut-takut. Pemuda itu menatap Ningki dengan sedikit tatapan tajam. Ia tersenyum dan berkata, Paman Huang, apakah ini orang dengan akar spiritual yang Anda sebutkan sebelumnya? Anak ajaib yang terkenal. Itu dia, itu dia. Keponakan sangguan, kau tidak tahu ini. Lima tahun lalu, kota Yanshing melahirkan begitu banyak anak dalam satu malam, tetapi hanya tiga orang dengan akar spiritual yang muncul. Mereka semua berada di keluarga Ning, dan Ning Suan adalah salah satunya. Tuan Keluarga Huang berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia melambaikan tangan ke Ningki dan berkata, Ning Suan, kemarilah juga. Guru Huang, saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Tiba-tiba saya teringat bahwa saya masih memiliki beberapa pekerjaan rumah yang diberikan guru, jadi saya tidak bisa tinggal di luar terlalu lama. Ningki menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Kau pergi sekarang. Aku akan memerintahkan seseorang untuk mengirimmu kembali. Tuan Keluarga Huang sedikit tertegun, namun kemudian dia mengangguk sambil tersenyum. Paman Huang, dia berbicara seperti orang dewasa, itu cukup tepat. Tapi mengapa orang-orang dengan akar spiritual tidak bisa memasuki sekte abadi seperti dua orang lainnya? Apakah ada akar spiritual yang kuat dan lemah? Pemuda itu menatap Ningki sambil tersenyum tipis. Akar spiritual ku terlalu heterogen. Para dewa tidak akan menerimaku. Ningki tersenyum padanya. Akar spiritual heterogen. Pria muda itu merenung. Pada saat ini, Huang Sianer, yang baru saja kembali dari pengalaman itu, tiba-tiba berkata kepada Master Keluarga Huang, Ayah, apakah Anda masih memiliki batu hitam bundar itu? Kakak senior sangguan kembali bersama saya kali ini karena dia ingin membawanya kembali ke sekte untuk dilihat oleh Master. Mungkin batu itu memiliki asal-usul yang lain. Eh, aku memberikannya pada Ning Suan. Tuan Keluarga Huang tertegun sejenak. Kau memberikannya padanya. Huang Sianer menatap Ningki dan sedikit mengernyit. Kemudian dia berdiri dan berkata sambil tersenyum, Berikan aku batu hitam itu, dan aku akan memberimu satu tael perak. Bagaimana? Ningki awalnya mendengar bahwa pihak lain datang untuk meminta pil pedang, yang awalnya milik Tuan Keluarga Huang. Dia berencana untuk mengembalikannya secara langsung, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan meminta harga setinggi itu. Satu tael perak. Tuan Keluarga Huang diam-diam mengutup dalam hatinya. Benar saja. Ningki tersenyum, Barang pemberian guru Huang sangat berharga. Saya berencana untuk mengambilnya kembali dan menyimpannya dengan baik. Ekspresi Huang Sianer sedikit berubah. Lalu dia berkata, Seratus tael. Dia bisa melihat bahwa Ningki memang berbeda dari anak-anak berusia lima tahun pada umumnya. Tidak untuk dijual. Ningki tersenyum dan berkata kepada Tuan Keluarga Huang, Tuan Huang, saya akan kembali. Baiklah, aku akan memerintahkan seseorang untuk mengantarmu kembali terlebih dahulu. Tuan Keluarga Huang mengangguk. Dia tidak terlalu peduli dengan Tuan Huang Sianer. Bagaimanapun, ini adalah kota Yanshing, dan Ning Mansion adalah yang paling dia hargai. Jika dia ingin duduk di kereta yang sama dengan Ning Mansion, Ning Xuan di depannya adalah tokoh kunci. Melihat Huang Sianer hendak berbicara lagi, Tuan Keluarga Huang segera menghentikannya. Setelah Ningki pergi, Huang Sianer berkata dengan marah, Ayah, bagaimana bisa ayah memberikan benda ini kepada seorang anak dengan begitu saja? Apakah benda itu sangat penting? Tuan Keluarga Huang tersenyum tipis dan melirik pemuda itu. Guru menduga ada sesuatu, tetapi kita baru bisa mengetahuinya setelah memastikannya. Huang Sianer mengerutkan ke Ning. Karena aku sudah memberikannya kepada seseorang, maka itu milik Ning Xuan. Jika kau menginginkannya, belilah sendiri darinya. Tapi aku akan mengatakan kata-kata kasar terlebih dahulu. Jangan memperlakukannya seperti anak kecil seperti sebelumnya. Bersikaplah tulus dan jangan menyakitinya. Ada dua Tuan Muda di Ning Mansion yang telah memasuki sekte abadi. Keluarga Huang dan Tuanmu tidak mampu memprovokasi mereka. Kata Tuan Keluarga Huang sambil tersenyum. 4258 Ekspresi Huang Sianer dan pemuda itu sedikit berubah ketika mereka mendengar ini. Ayah, tidak masalah bahkan jika dua orang dari keluarga Ning bergabung dengan sekte abadi. Huang Sianer berkata perlahan setelah beberapa saat terdiam. Patriar keluarga Huang mengerutkan ke Ning, dari mana datangnya kepercayaan dirimu. Tidak peduli seberapa kuat gurumu, dia hanyalah seorang prajurit biasa. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan sekte abadi? Paman Huang, mungkin Anda tidak tahu ini, tetapi kali ini, sekte tujuh pedang kita memiliki seorang patriark yang telah kembali. Patriark ini adalah anggota sekte abadi yang legendaris. Pemuda itu tiba-tiba berkata, Oh, ekspresi patriark Huang sedikit berubah, benarkah ini? Tentu saja. Huang Sianer berkata, Ya, patriark itu mengatakan bahwa ada harta dharma di sekte abadi yang disebut pil pedang. Pedang itu bisa berubah menjadi pedang terbang dan memenggal kepala orang dari jarak ribuan mil. Kemampuan ilahinya luar biasa. Setelah saya mendengar itu, saya merasa bahwa batu dalam koleksi Anda kemungkinan besar adalah peluru pedang. Bukankah kau bilang setelah kau menyelamatkan seorang pendekar pedang, kau diberi hadiah olehnya? Secara logika, dia tidak akan menggunakan barang biasa dan tidak berharga untuk membalas budi atas penyelamatan nyawanya, bukan? Jika demikian, bukankah aku akan menderita kerugian besar? Kepala keluarga Huang tercengang. Setelah beberapa kali terdiam, dia mendesah. Tapi aku selalu menepati janjiku. Karena aku memberikannya kepada bocah Ning Suan, maka itu miliknya. Tidak apa-apa kalau kamu sungguh-sungguh mampu membelinya, tetapi kalau dia tidak mau menjualnya, aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya dengan paksa. Huang Sianer mengerutkan ke Ning lalu mengangguk. Ia menyesal tidak kembali lebih awal. Jika memang begitu, tidak perlu memperumit masalah seperti hari ini. Dalam perjalanan kembali ke Ning Mansion, Ning Ki tengah berpikir keras. Tingkat ke-20 mantra kondensasi kitalah ditingkatkan sepenuhnya. Tetapi dia masih memiliki 1.340 poin energi spiritual tersisa. Hal terpenting sekarang adalah bagaimana memperoleh teknik kultivasi. Tuan Muda Ning Suan, Nona Huang datang berkunjung dan meminta bertemu dengan Anda. Tuan Muda Suran meminta saya untuk memanggil Anda. Tidak lama setelah kembali ke halaman, seorang pelayan berlari masuk dan melihat Ning Ki berdiri di halaman sambil berjemur di bawah sinar matahari, tampak tengah berpikir keras. Nona Huang. Ibu Ning datang dengan beberapa keraguan. Mengapa Nona Huang ingin menemui Suan, R? Ibu Ning menata pelayan itu dan bertanya sambil mengerutkan ke Ning. Saya pun tidak tahu. Sedikit rasa malu tampak di wajah pelayan itu. Mereka bahkan mengejar kita sampai ke keluarga Ning. Sepertinya mereka sangat yakin bahwa ini adalah bola pedang. Ning Ki mengeluarkan bola hitam itu dan meliriknya. Senyum samar terpancar di matanya. Dia telah menyerap semua ki spiritual di dalamnya. Bahkan jika itu benar-benar bola pedang, itu sudah lama tidak berguna. Mungkin dia bisa menggunakannya untuk menukarkan seperangkat metode kultivasi. Ibu, aku baru saja melihatnya di huang manor. Ku rasa ada yang ingin dia bicarakan denganku. Aku akan pergi melihatnya. Ning Ki tertawa. Ningmu menganggup pelan, kalau begitu cepatlah kembali. Malam ini aku akan merebus kaki babi untukmu. Di aula resepsi keluarga Ning. Sebagai tuan muda keluarga Ning, Ning Suran biasanya bertanggung jawab untuk menerima tamu yang tidak terlalu penting. Saat ini, dia sedang mengobrol dengan gembira dengan Huang Sianer dan Sangguan Nong di aula resepsi. Kebanyakan hal yang mereka bicarakan berhubungan dengan Jianghu, seperti di mana para ahli bertarung atau di mana seorang kultivator Dao Iblis menimbulkan malapetaka. Tuan muda tertua, saya membawa Tuan Muda Suan. Pelayan itu membawa Ning Ki ke ruang resepsi. Setelah membungku hormat, dia berbalik dan pergi. Begitu Huang Sianer melihat Ning Ki, dia berdiri dan tersenyum. Ning Suan, aku sudah lama tidak berada di kota Yanshing, jadi aku belum pernah mendengar namamu sebelumnya. Mohon maafkan aku karena telah menyinggungmu. Mata Ning Suran berbinar karena penasaran. Apakah dia pernah menyinggung perasaannya sebelumnya? Apakah Ning Suan pernah berselisih dengan mereka saat dia berada di Huang Manor? Tidak apa-apa. Ning Ki tersenyum ringan. Sangguan Nong tersenyum, Ning Suan, Sianer dan aku sangat tulus. Kami berharap dapat membeli bola hitam yang diberikan Paman Huang kepadamu. Bola hitam. Ning Suan sedikit terkejut dan langsung berkata, Tunggu, apa yang ingin kamu beli dari Ning Suan? Begini, Huang Sianer menjelaskan sebab dan akibat dari masalah tersebut. Ning Suan tertegun sejenak dan menatap Ning Suan dengan ekspresi aneh. Dia diam-diam berpikir bahwa orang kikir itu pasti punya motif tersembunyi untuk memberikan sesuatu kepada Ning Ki. Tetapi ada satu hal yang membuatnya cukup mencurigakan. Mengapa pihak lain mengejarnya jauh-jauh ke sini untuk membeli barang itu? Mungkinkah benda yang diberikan oleh kepala keluarga Huang itu sangat berharga? Memikirkan hal ini, Ning Suan dengan tenang menatap Ning Ki dan menatapnya. Aku bisa memberikannya kepadamu, tapi mari kita langsung ke intinya. Aku pernah mendengar tentang Sekte Abadi. Benda ini kemungkinan besar adalah pil pedang legendaris. Ning Ki mengeluarkan bola hitam itu dan tersenyum, jika kamu benar-benar menginginkannya, kamu dapat menukarnya dengan teknik bela diri. Peluru pedang. Apa itu? Ning Suan sedikit terkejut. Pandangannya jatuh pada bola hitam di tangan Ning Ki, dan ekspresinya sedikit aneh. Bukankah ini hanya batu biasa? Bagaimana kau tahu kalau itu pedang? Huang Sianer tampak terkejut, namun sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Sangguan Nong menghentikannya dengan tatapan tajam. Ning Suan, kami tidak tahu apa yang kamu bicarakan, tetapi benda ini memang berguna untuk seni bela diri. Tentukan hargamu. Teknik kultivasi tidak mungkin. Teknik bela diri adalah warisan yang tidak mudah diwariskan kepada orang luar. Sangguan Nong berkata dengan suara rendah. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Kamu tidak cukup tulus. Ning Ki menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berbalik untuk pergi. Mata Sangguan Nong berbinar, dan dia langsung menyerbu ke arah Ning Ki. Sasarannya adalah pil pedang di tangan Ning Ki. Ning Suan tidak menyangka Sangguan Nong akan menyerang secara langsung, dan dia tidak menyangka Sangguan Nong memiliki kidan darah yang begitu kuat. Dia jelas seorang ahli di alam tubuh fisik LF VIII. Dan dia hanya berada di alam tubuh fisik LF V. Ada jarak tiga tingkat di antara mereka, dan dia tidak dapat menghentikan Sangguan Nong tepat waktu. Asalkan aku mendapatkan pil pedang itu, bahkan jika ada orang dari keluarga Ning yang bergabung dengan sekte abadi, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak Sangguan Nong. Saat ini, yang ada di matanya hanyalah pil pedang. Anda ingin merebutnya karena tidak dapat mencapai kesepakatan. Ning Ki berbalik dan menamparnya. Kekuatan alam tubuh fisik LF VIII meledak, dan tubuh Sangguan Nong terbang kembali dengan kecepatan lebih cepat. Dia menghancurkan layar di aula dan jatuh dengan keras ke tanah. Ning Suan dan Huang Sianer menatapnya tanpa sadar, dan melihat lengannya patah dan terpisah dari lengannya. Darah terus mengalir keluar dari lukanya, dan udara dipenuhi dengan bau darah. Ini, Ning Suan tercengang. Dia memutar lehernya yang kaku dan menatap Ning Ki yang acuh-ta'acuh. Dia tiba-tiba tersentak dalam hatinya. Bagaimana ini mungkin? Seorang ahli di alam tubuh fisik LF VIII dikalahkan oleh seorang anak berusia lima tahun. Kakak senior, kamu baik-baik saja. Huang Sianer bergegas berlari ke sisi Sangguan Nong. Sambil memeriksa lukanya, dia menatap Ning Ki dengan ngeri. 59. Huang Sianer benar-benar ketakutan. Meskipun Sekte Tujuh Pedang bukan salah satu sekte teratas di dunia bawah, sekte itu tetap dianggap sebagai sekte kelas satu. Kultivasi seni bela diri Master Sekte itu tak terduga, dan dia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan dalam batas-batas Sekte Tujuh Pedang. Sangguan Nong adalah murid tertua dari Master Sekte. Ia telah diajari oleh Master Sekte sejak ia masih kecil. Meskipun usianya belum mencapai 30 tahun, ia telah mencapai tingkat kedelapan dari alam tubuh fisik. Di masa depan, ia juga akan memiliki kesempatan untuk menerobos belenggu alam tubuh fisik dan melangkah ke alam seni bela diri berikutnya. Para jenius tingkat ini tidak memiliki banyak lawan di dunia tinju. Selain itu, hanya ada tiga ahli di tingkat ketujuh alam tubuh fisik di kota Yangqing. Mereka adalah kepala keluarga Ning, Huang, dan Lin. Oleh karena itu, mereka sangat santai saat datang ke sini. Namun, dia tidak menyangka bahwa Sangguan Nong akan menjadi seperti ini hanya karena satu tamparan dari seorang anak berusia lima tahun. Bagaimana dia bisa memiliki kultifasi seni bela diri yang begitu mengerikan di usia yang begitu muda? Huang Sianer tidak dapat mempercayainya. Ning Suran bahkan lebih terkejut darinya. Dia menatap pemandangan di depannya dengan mulut ternganga. Ning, Ning Suan, Kaup, Kaup Tuan Muda Tertua, Tuan Tua meminta Tuan Muda Kedua untuk mengajariku teknik kondensasi Ki. Ning Ki tersenyum. Tetapi meskipun kamu seorang seniman bela diri, bagaimana mungkin kamu, Ning Suran tidak bisa berkata apa-apa? Ah, Sangguan Nong baru saja pingsan sebentar, tetapi sekarang dia akhirnya terbangun. Ketika dia menemukan bahwa lengannya telah dipatahkan oleh Ning Ki, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong dengan menyedihkan. Kakak senior, saya akan membawamu ke dokter sekarang. Huang Sianer segera membantunya berdiri, mengambil lengannya yang patah di tanah, dan terhuyung-huyung keluar. Ning Suran tidak menghentikan mereka untuk pergi. Dia merasa bahwa hal terpenting sekarang adalah menentukan tingkat kultifasi Ning Ki yang telah dicapai. Tidak lama kemudian, Tuan keluarga Ning dan Ning Ziksu tiba satu demi satu. Mereka melihat darah di tanah dan wajah mereka menjadi gelap. Apa yang telah terjadi? Patriar keluarga Ning bertanya dengan suara yang dalam. Masalah ini, Ning Suran melirik Ning Ki dan berkata dengan ekspresi aneh, Begitulah, barusan. Ceritanya sudah selesai. Tuan keluarga Ning dan Ning Ziksu keduanya menatap Ning Ki, tercengang. Kau mengalahkan seorang ahli di alam tubuh fisik tingkat delapan hanya dalam satu gerakan. Ning Ziksu tidak dapat mempercayainya. Aku baru saja mengajarimu panduan kondensasi Ki. Ning Suan telah maju ke tingkat keempat alam tubuh fisik. Namun, saya merasa tidak baik untuk menyebarkan berita ini, jadi saya tidak memberitahu kalian berdua. Sekarang, tampaknya dia tidak hanya berada di tingkat keempat alam tubuh fisik. Kultivasi seni bela dirinya mungkin lebih kuat. Namun, dia tidak memiliki pengalaman kultivasi, jadi dia tidak tahu tingkat apa yang telah dicapainya. Patriar keluarga Ning berkata perlahan setelah beberapa saat terdiam. Apa? Ayah, kamu sudah tahu, Ning Ziksu sedikit terkejut, lalu sekilas pemahaman melintas di matanya. Tidak heran ayahnya tiba-tiba ingin dia berhenti mengajar seni bela diri Ning Ki. Jadi ini alasannya. Ning Suan, ikutlah denganku ke lapangan latihan bela diri. Hari ini aku ingin memastikan alam bela dirimu. Kepala keluarga Ning berkata dengan sungguh-sungguh. Lapangan latihan seni bela diri keluarga Ning. Selain ayah dan anak Ning serta Ning Ki, orang-orang lainnya diperintahkan untuk meninggalkan tempat ini dan tidak diizinkan untuk mendekat. Lapangan latihan bela diri yang luas pun dibersihkan. Saat ini, ada kuali besar di depan Ning Ki. Kuali raksasa ini beratnya 4.000 kg. Jika Anda benar-benar berada di tingkat ke-8 alam tubuh fisik, Anda pasti bisa mengangkatnya. Kata patriar keluarga Ning pada Ning Ki. Ning Ki menganggup dan melangkah maju untuk meraih salah satu pegangan kuali. Ia mengangkat kuali besar itu dengan satu tangan. Dia memiliki kekuatan 20.000 kg, jadi kuali besar seberat 4.000 kg sama sekali tidak berarti apa-apa baginya. Ning Suran dan Ning Ziksu terkesiap serempak, lalu menata patriar keluarga Ning dengan ekspresi aneh. Itu karena ayah mereka pun tidak sanggup mengangkat kuali sebesar itu. Ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kultifasi Ning Ki setidaknya berada pada tingkat ke-8 alam tubuh fisik. Orang yang di bawah Huang Sianer berada di tingkat ke-8 alam tubuh fisik. Ning Suan mengalahkannya dalam satu gerakan, jadi alamnya seharusnya lebih tinggi. Mata patriar keluarga Ning berkedip. Pergi dan bawa kuali seberat 2.000 kg. Ayah, maksudmu, Ning Suan mungkin sudah berada di tingkat ke-10 alam tubuh fisik. Dia telah menguasai teknik kondensasi ki keluarga Ning kita ke alam sempurna. Ning Ziksu tercengang. Pergilah dan bawalah kuali seberat 2.000 kg dan kau akan tahu. Kata patriar keluarga Ning. Iya, Ning Ziksu berlari ke sudut lapangan latihan bela diri dengan ekspresi aneh dan mengambil kuali seberat 2.000 kg dari sana. Suan, R, aku ingin kamu mengangkat kedua kuali ini secara bersamaan. Kata patriar keluarga Ning kepada Ning Ki dengan ekspresi serius. Ning Ki menganggup pelan, lalu dengan santai mengangkat kuali seberat 2.000 kg dan melemparkannya ke atas kuali seberat 4.000 kg. Ledakan, terdengar suara keras. Kemudian, Ning Ki mengangkat kedua kuali secara bersamaan di depan mereka bertiga. Dia benar-benar berada di tingkat ke-10 alam tubuh fisik, patriar keluarga Ning bergumam pada dirinya sendiri, lalu matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun Suan, R tidak memiliki bakat untuk berkultivasi, bakatnya dalam seni bela diri sangat luar biasa. Ayah, ternyata orang yang memiliki akar roh juga jenius dalam seni bela diri. Ning Suran mendesah. Kamu salah. Guru spiritual Z yang berkata bahwa akar roh Suaner bersifat heterogen dan tidak dapat diolah. Ini berarti bahwa Suaner jelas bukan satu-satunya yang memiliki akar roh yang heterogen. Namun, pernahkah kamu mendengar seseorang yang dapat maju dari orang biasa menjadi ahli alam tubuh fisik tingkat ke-10 dalam satu atau dua hari? Bakat Suaner dalam seni bela diri jelas bukan berasal dari akar roh, melainkan bawaan lahir. Nada bicara patriar keluarga Ning sedikit bersemangat. Mendengar ini, mereka berdua tiba-tiba tampak sedikit aneh. Sangat disayangkan bahwa keluarga Ning kita tidak memiliki keterampilan bela diri yang lebih maju. Mata patriar keluarga Ning menunjukkan sedikit perenungan, lalu dia mengertakkan giginya dan berkata kepada Ningki, Suaner, aku berencana untuk mengirimmu ke sekte untuk mempelajari seni bela diri. Ada keterampilan bela diri yang lebih maju di sana, apakah kamu bersedia pergi? Mata Ningki bergerak sedikit. Jika memang begitu, sepertinya masalah keterampilan bela diri bisa dipecahkan. Ayah, apakah ayah berencana menggunakan kesempatan itu? Ning Suran dan Ning Zisu tiba-tiba membeku, wajah mereka tiba-tiba menunjukkan sedikit keseriusan. Benar sekali. Meskipun bantuan itu adalah bantuan kakekmu, kami telah memberi mereka banyak emas murni selama bertahun-tahun untuk mempertahankan bantuan ini. Kali ini, Suaner memiliki bakat seperti itu, sangat layak bagi kami untuk menggunakannya. Patriar keluarga Ning mengangguk, nadanya sedikit serius. Guru, sekte yang Anda bicarakan adalah. Ningki bertanya. Sekte pembangunan besar. Sebuah sekte seni bela diri yang didukung oleh sekte abadi, yang pendirinya adalah murid sekte abadi. Jika kau pergi ke sana, kau tidak hanya akan dapat berlatih keterampilan bela diri yang lebih maju, kau bahkan mungkin bertemu seseorang dari sekte abadi. Mungkin seseorang yang berpikir berbeda dari guru spiritual Z yang bersedia menerimamu ke dalam sekte abadi. Kata Patriar keluarga Ning dengan suara rendah. Saya akan pergi. Ningki mengangguk dengan tegas. Jika apa yang dikatakan Patriar keluarga Ning benar, akan sangat membantu baginya untuk memperoleh keterampilan sekte abadi. 4260 Sejak mereka memutuskan untuk pergi ke gerbang pengembangan besar, guru klan Ning memberitahu Ibu Ning tentang berita ini. Setelah Ningmu mengetahuinya, meski hatinya gembira, namun ada juga yang enggan. Melihat hal ini, kepala klan Ning menyuruh Ningki untuk menunggu selama sebulan hingga Ning niu kembali dari luar. Kemudian, keluarga yang terdiri dari tiga orang itu dapat bersatu kembali dan mengirim Ningki ke gerbang pengembangan besar. Sementara itu, keluarga Huang Kepala keluarga Huang menatap Sangguan Nong yang sedang berbaring di tempat tidur, dan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Sangguan Nong, seorang ahli bela diri dari alam tubuh manusia tingkat ke-8, akan dikalahkan oleh Ningki dalam satu gerakan. Dokter mengatakan bahwa Sangguan Nong akan bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan sendiri setelah beristirahat selama sekitar setengah bulan. Namun, lengannya tidak mungkin disambungkan kembali. Sekte tujuh pedang di balik Sangguan Nong cukup terkenal di dunia persilatan. Meskipun keluarga Huang tidak akan terlibat karena hal ini, hal itu pasti akan menimbulkan masalah di masa mendatang. Ning Xuan memiliki kultivasi seni bela diri yang kuat di usianya yang masih muda. Tidak heran keluarga Ning memperlakukannya seperti harta karun. Ning Yan Xing dan Ning Yandong telah bergabung dengan Sekte Abadi dan tidak akan dapat kembali dalam waktu dekat. Di masa depan, mereka mungkin tidak akan terlibat dalam urusan manusia. Dilihat dari penampilannya, Ning Xuan telah menjadi pilar masa depan keluarga Ning di dunia fana ini. Pikiran Patriar keluarga Huang berputar cepat. Ning Yan Xing dan saudaranya bergabung dengan Sekte Abadi dapat mendatangkan penghalang takasat mata bagi keluarga Ning, tetapi dalam jangka pendek, mereka tidak akan dapat memberikan bantuan berarti apapun kepada keluarga Ning. Ning Xuan berbeda. Menurutnya, Ning Xuan memiliki tingkat kultivasi bela diri yang sangat mengerikan di usianya yang masih muda, dan dia hanya akan menjadi lebih kuat di masa depan. Ini juga bisa sangat membantu keluarga Ning. Sambil mendesah pelan dalam hatinya, Patriar keluarga Huang berbalik dan berjalan keluar ruangan dengan wajah cemberut. Tidak jauh dari sana, Huang Sianer berdiri dengan kepala tertunduk. Ketika dia melihat Patriar keluarga Huang berjalan keluar, dia tampak sedikit ketakutan. Ayah, kakak senior kehilangan lengannya di sini. Aku khawatir guru akan marah besar, kata Huang Sianer dengan suara rendah. Aku sudah memperingatkanmu. Siapa yang tahu bahwa kakak seniormu benar-benar akan mengambil inisiatif untuk menyerang anak berusia lima tahun? Kepala keluarga Huang mendengus dingin. Ekspresi Huang Sianer sedikit berubah, dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Siapa yang tahu bahwa seseorang dengan akar spiritual akan memiliki bakat bela diri yang mengerikan? Aku dan kakak senior tidak pernah menyangka bahwa kultifasinya dapat mencapai level ke-10 dari alam tubuh fisik. Apakah kau yakin itu tingkat ke-10 dari alam tubuh fisik? Kata Patriar keluarga Huang setelah hening sejenak. Jika dia tidak berada di tingkat ke-10 alam tubuh fisik, dia tidak akan mampu melukai kakak senior dengan parah hanya dalam satu gerakan. Kata Huang Sianer. Sayangnya, aku sudah lama tahu bahwa Ning Suan berbakat dan merupakan anak ajaib yang terkenal, tetapi aku tidak pernah menyangka bakat seni bela dirinya begitu mengerikan. Aku benar-benar tidak tahu mengapa pendeta Z yang tidak menerimanya juga. Mungkinkah perbedaan antara kultifasi dan kultifasi bela diri benar-benar sebesar itu? Kepala keluarga Huang mendesah pelan. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Huang Sianer berbisik. Kamu mengatakan bahwa Sekte Tujuh Pedangmu memiliki seorang patriark yang mengolah teknik abadi. Jika dia tahu tentang ini, apakah dia akan datang langsung ke kota Yanshing? Kata Patriar keluarga Huang dengan sungguh-sungguh. Mungkin. Huang Sianer mengangguk. Kalau begitu, tulislah surat yang menyatakan bahwa ini semua adalah kesalahpahaman, dan sebutkan masalah dua pemuda Ning yang memasuki Istana Ungu Murni. Jika leluhur itu masih ingin datang ke kota Yanshing saat itu, aku akan pergi ke keluarga Ning dan mengambil benda itu kembali. Aku yakin itu akan dapat meredakan kemarahan leluhur itu. Kata kepala keluarga Huang. Ayah, mengapa ayah membantu Ning Manxian? Huang Sianer sedikit terkejut. Dia bisa melihat bahwa keputusan seperti itu jelas menguntungkan bagi Ning Manxian. Itu sama saja dengan keluarga Huang yang membersihkan kekacauan keluarga Ning. Aku tidak membantu mereka. Kota Yanshing adalah kota yang kacau balau, dan tidak mungkin kacau balau. Jika terjadi kekacauan, bahkan keluarga Huang kita mungkin terlibat. Kepala keluarga Huang berkata dengan enteng, lakukan saja apa yang kukatakan. Jika leluhur itu takut pada Istana Ungu Murni, maka masalah ini akan lebih mudah diselesaikan. Kakak seniormu hanya kehilangan satu lengan, bukan nyawanya. Ya, Huang Sianer ragu-ragu sejenak lalu mengangguk pelan. Tulislah surat, ada yang mengawasi kakak seniormu. Jangan takut. Kata kepala keluarga Huang. Huang Sianer berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, seorang pemuda berusia tiga puluhan berjalan perlahan ke sisi keluarga Huang. Dia adalah putra tunggal dari Patriar keluarga Huang, Huang Zen. Apakah kamu mendengar apa yang baru saja kukatakan kepada adikmu? Kepala keluarga Huang berkata dengan ringan. Ya. Huang Zen mengangguk sedikit. Setelah terdiam sejenak, dia bertanya, Ayah, apakah kamu menyukai Ning Suan? Ning Suan adalah anak yang baik. Aku hanya takut dia tidak akan menyukai kita. Selain itu, apakah menurutmu tidak ada alasan bagi keluarga Ning untuk memiliki tiga akar spiritual kali ini? Aku semakin tua, dan aku semakin percaya pada takdir. Kepala keluarga Huang berkata dengan ringan. Kalau begitu aku akan pergi ke keluarga Ning sekarang dan memberitahu mereka agar berhati-hati terhadap Sekte Tujuh Pedang. Huang Zen berkata dengan suara rendah. Pergi. Kepala keluarga Huang mengangguk. Setengah bulan kemudian, sangguan nongpuli dari luka-lukanya dan meninggalkan kota Yan Xing bersama Huang Sianer. Pada hari itu, beberapa pria kekar penuh luka berlari ke keluarga Ning. Di aula depan, Kepala keluarga Ning menyaksikan dokter merawat para pria yang memar sambil mendengarkan narasi mereka. Ning Suran dan Ning Ziksu juga hadir. Setelah mendengarkan penuturan para pria yang terluka itu, wajah mereka berangsur-angsur menjadi sedikit suram. 200 mil jauhnya dari kota Yan Xing, terdapat kota puncak hijau. Keluarga Ning memiliki tambang batu giok di sana. Meskipun penambangannya sangat sulit dan mahal, pendapatan tahunan tambang batu giok bagi keluarga Ning mencapai lebih dari 50% dari total pendapatan keluarga Ning. Ning Miu adalah diaken tambang batu giok, yang bertanggung jawab untuk mengawasi para penambang dan menangani beberapa hal lain-lain. Tentu saja, Ning Miu hanya mengikuti perintah. Orang yang bertanggung jawab atas tambang batu giok adalah paman dari Ning Suran dan Ning Ziksu. Sekarang tambang batu giok itu dalam masalah. Beberapa ratus mil jauhnya dari kota Green Summit, terdapat kota Taosa. Tidak seperti kota Yan Xing yang terbagi menjadi tiga cabang, hanya ada satu keluarga besar di kota tersebut. Keluarga besar ini memiliki nama keluarga gabungan Zuokyu. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada tiga keluarga di kota Yan Xing. Dikatakan bahwa keluarga Zuokyu memiliki seorang ahli bela diri yang dapat melepaskan ki sejati dari tubuhnya. Ahli ini jauh lebih kuat daripada alam tubuh fisik tingkat ke-10. Dia telah melangkah ke alam bela diri kedua, pernapasan embryonik. Klan Ning kadang-kadang bekerja sama dengan klan Zuokyu untuk menjual beberapa bulu dan sutra. Semua orang hidup rukun selama bertahun-tahun, tetapi tidak seorang pun menyangka bahwa beberapa hari yang lalu, klan Zuokyu tiba-tiba akan melancarkan serangan mendadak ke tambang biok klan Ning, yang menyebabkan klan Ning menderita kerugian besar. Orang-orang yang terluka parah ini adalah satu-satunya yang berhasil melarikan diri. Sisanya sekarang berada di bawah kendali keluarga Zuokyu. Ayah, keluarga Zuokyu selalu hidup rukun dengan kita. Mengapa mereka menyerang tambang biok kita tanpa sepatah katapun? Ekspresi Ning suran serius. Kepala keluarga Ning terdiam, seolah dia juga memikirkan alasannya. Tuan, Tuan. Mata seorang pria yang terluka itu berkedip-kedip saat dia berkata dengan ragu-ragu, diaken Ning Miu melawan terlalu keras dan dipatahkan oleh para ahli dari keluarga Zuokyu. Jika dia tidak dirawat tepat waktu, saya khawatir di masa mendatang. Kepala keluarga Ning segera berdiri, tatapan matanya amat tajam. Terima kasih telah menonton!